Saya lihat-lihat sih Mbak Nikita Mirzani, Nikita Mirzani itu berusaha tegar ya, tegar tapi kekecewaannya kelihatan, air matanya tulus gitu. Hola netizen yang maha benar, Nikita Mirzani angkat bicara terkait ramainya pemberitaan tentang putrinya, Laura Meizani alias Loli. Sebagai seorang ibu, Nikita Mirzani membenarkan telah membatasi pergaulan putrinya tersebut. Nikita Mirzani mengaku tidak berniat membatasi pergaulan Loli, namun putri sulungnya langsung menyalahgunakan kepercayaan sang ibu saat diberi kebebasan. Menurutnya, Loli pernah pulang jam 1 malam setelah pergi nonton bersama teman-temannya. Ia mengatakan sangat khawatir saat tahu Loli belum juga pulang sampai tengah malam. Nikita Mirzani khawatir gadis 15 tahun terjerumus ke lembah pergaulan bebas ibu kota di usianya yang masih sangat muda. Alhasil, Nikita Mirzani menerapkan aturan ketat dengan cara membatasi pergaulan Loli hingga kini. Gue nangis, gue gak tidur tiga hari. Mikirin kakak? Iya, iyalah mikirin anak gue lah, gila anak sendiri. Gue itu lahir normal itu Loli. Jadi, kalau gue ingat-ingat tuh, sakitnya tuh berasa gitu sampai sekarang. Karena lahiran normal tuh gak SS ya. Kalau Teter itu kan, itu tinggal disuntik, masuk ke operasi gitu. Loli itu gue lahirin tuh secara normal. Jadi, setiap pembukaan satu, dua, tiga, empat, lima gitu tuh, rasa sakit itu luar biasa gitu. Dan Alhamdulillah waktu lahiran Loli, gue masih didampingin sama mantan suami gitu. Gak kayak yang kedua, ketiga ini gitu. Jadi, kalau dibilang sempet nangis, nangis gitu. Sampai sekarang pun kalau gue mikirin itu, gue kayak, apa ya, apa ya, kekurangan gue gitu. Apa ya dosa gue gitu, kok anak wujudku ya gitu. Tapi, ya itulah namanya hidupnya, kan gak pernah tahu kedepannya kayak gimana. Tapi, gimana pun anak gue, ya dia tetap anak gue gitu. Suatu saat dia pasti akan cari gue gitu. Karena, sebetulnya itu anak tahu seberapa sayangnya dan care-nya. Mungkin karena dikekang, jadi berontak gitu kan. Gue gak tahu, gue cuma pengen menjaga apa yang masih bisa gue jaga gitu. Jangan sampai, ya, gue gak mau anak gue kelah nanti ketika punya suami, dapet kelakuan hal yang sama seperti ibunya, gue gak mau kayak gitu. Makanya, setiap dia pacaran atau dia punya pacar gitu, gue tuh selalu pengen, disini mana pacarnya. Mau pergi nonton gitu kan. Pernah sekali dibebasin. Pergi, nonton, oke. Pulang jam 1. Gue sampai gak tidur, gue gemetra. Eh, kemana anak gue gitu kan. Nah, dari situlah gue sudah tidak bisa membebaskan anak gue yang perempuan. Tuh, makanya yang dia bilang, aku dikekang, aku gak boleh pergi pacaran, aku gak bisa main sama temen-temen aku. Ya, memang betul. Gak betul itu. Sebelumnya, Loli menjadi sorotan netizen yang tercinta. Setelah sang ibu berseteru dengan Antonio Dedola, alih-alih membela Nikita Mirzani, Loli justru membela ayah dirinya tersebut, dan membongkar aib sang ibu. Nah, gimana nih menurut netizen yang budiman? Silahkan berkomentar ya. Sebenarnya, Loli itu gak minta apa-apa dari emaknya. Kalau aku lihat sih ya, Loli itu ketingin emaknya berubah. Gitu loh guys, ngerti gak sih? Cobalah, berubah. Sedikit demi sedikit. Jangan jadi pantai yang huru-hara. Suka ngurusin orang lain. Gitu loh maksudnya Loli itu. Udahlah, stop gitu loh. Jadilah diri sendiri. Mungkin Loli itu kayak gitu maunya. Gak masalah duit, gak masalah apa-apa sih kayaknya. Menurut aku sih. Gitu loh guys. Bunda faham dan mengerti perasaan bagaimana Niki sebagai seorang ibu yang sangat mengkhawatirkan putrinya. Tapi perlu Niki sadari. Coba interopeksi diri. Gimana Niki selama ini sebagai orang tua. Jadi Niki jangan egois. Sekarang Loli kan sudah besar ya. Mungkin selama ini takut, takut, takut aja. Tapi jangan diciptakan bahwa anak itu takut. Jadi segen dan menghargai orang tuanya gitu ya. Mungkin selama ini nurut. Tapi kan setelah Loli semakin tumbuh besar. Terus menemukan sosok ayah di diri Tony atau Tommy ya. Kalau salah mohon dikoreksi. Sehingga bisa membanding-bandingkan gimana sosok ayah sambungnya. Itu mungkin cara mendidiknya itu pernah kelembutan. Jadi lebih bisa diterima anak seusia Loli. Niki jangan tanya apa dosa dan salahnya. Jadi tolong selama ini gimana. Kan Niki selalu jadi seleb yang kontroversial. Mungkin kalau Loli waktu kecil itu iya-iya aja. Sekarang ini Loli lagi protes. Apalagi sosok ayah sambungnya yang mungkin sudah menemukan figur seorang ayah. Di saat lagi berantem sama mamanya, sama bundanya, Niki. Si Loli-nya lebih memihak ke ayah sambungnya. Bahkan dia cerita bahwa pernah Loli disuruh sama Niki itu menjelek-jelekan di medsos ayah sambungnya. Loli gak mau kan. Nah Loli itu sekarang sudah besar Niki. Ya didoakan saja. Nggak usah sakit hati, nggak usah gini. Jadi nanti gimana-gimana juga itu kan putrinya Niki. Didoakan saja yang terbaik. Buat Loli semoga Loli bisa kembali ke ibunya. Dan Niki semoga sadar atas perbuatannya selama ini. Yang mungkin tidak berkenan di mata Loli. Oke? Assalamualaikum. Saya disini melihat ya ada kekecewaan air mata seorang ibu untuk anaknya gitu ya. Saya lihat-lihat sih Mbak Nikita Mirzani. Nikita Mirzani itu berusaha tegar ya. Tegar tapi kekecewaannya kelihatan. Air matanya tulus gitu untuk anaknya. Dia tidak membalas dengan komentar-komentar yang bagaimana. Walaupun anaknya mungkin Loli masih dalam keadaan labil ya. Kalau menurut saya gitu. Loli masih labil. Saya nggak berpihak ke siapapun. Tapi disini saya melihat air mata seorang ibu gitu ya kan. Yang mungkin ya sama. Kalau saya, kalau menurut saya sih saya lebih ini sama ibu saya. Ketimbang orang yang baru saya kenal. Mohon maaf. Sebaik apapun manusia yang baru saya kenal. Ibu saya tetap nomor satu bagi saya gitu. Karena tanpa seorang ibu kita nggak akan bisa mengenal dunia. Kita nggak bisa besar seperti ini gitu ya kan. Kita nggak akan bisa tahu bagaimana sakit susah senangnya dunia ini gitu. Jadi perjuangan ibu itu tak akan terbalas dengan intan atau berlian sekalipun. Hanya ibu yang tulus mencintai kita. Jadi bagi saya Nikita Mirzani mungkin hidupnya memang keras. Tapi dia sayang kok sama anak-anaknya gitu. Sayang kok sama anak-anaknya. Dia berjuang untuk anaknya. Dia mungkin huru-hara gitu ya kan. Berlinangan air mata berseteru dengan ini dengan itu. Demi mungkin perjuangan hidup. Untuk menghidupi anak. Untuk menyekolahkan anak. Untuk membahagiakan anak. Yang pastinya dia seorang ibu tunggal. Berjuang untuk anaknya. Kalau saya, kalau saya secara pribadi. Saya lebih memilih ibu saya ketimbang orang baru yang saya kenal. Terlepaslah mungkin ibu kita seperti apa. Tapi harusnya kita tahu ya. Ibu kita yang melahirkan kita. Membesarkan kita. Berjuang untuk makan kita. Supaya kita cukup. Supaya kita hidupnya bahagia. Ibu pun tidak peduli dia. Dia berjuangnya seperti apa gitu. Dia berjuangan di luar sana. Mungkin kerasnya hidup gitu. Asalkan anak bisa tersenyum, bisa makan, bisa bahagia. Bisa sekolah. Bisa hidup layak. Dengan air mata. Bagi saya, tiada yang lebih tulus di dunia ini mencintai kita selain ibu kita sendiri. Pacar belum tentu setulus ibu kita. Saudara pun belum tentu setulus ibu kita. Ibu kitalah yang tulus mencintai kita. Itu yang perlu kita ingat ya. Dalam agama pun ibu nomor satu. Ibu, ibu, dan ibu. Ibu, 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 ibu.